Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel Ella Dondi Jadi kemarin itu aku dapat daun pepaya dan daun singkong dari temen yang punya kebun di rumahnya Nah sekarang aku mau ngasih tau gimana caranya mengurangi rasa pahit yang ada pada daun pepaya Yaitu pakai dicampur dengan daun singkong Tapi ini sifatnya cuma untuk mengurangi ya, bukan menghilangkan rasa pahit Karena ciri khas daun pepaya itu ya rasa pahitnya Kalau rasa pahitnya dihilangin, namanya bukan daun pepaya Nah disini juga aku mau ngasih tau gimana caranya daun pepaya ini tetap hijau walaupun sudah direbus Kita simak aja yuk video langsung Tapi jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton